Eh, lo ngapain, lo kemana aja lo? Masalah lo apa anjir? Eh, ngapain gak balas-balas cerit gue lo? Masih deh. Lah, masalah apa cuat? Ngomong lah anjir. Gak jelas anjir. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini gue pengen ngebahas masalah bule KW sama si siapa? Heba! Gue juga gak tau siapa. Bentar, bentar, bentar. Gue lupa guys namanya. Ya, Aji Somplak ya guys namanya. Nah, jadi masalahnya apa? Disini gue pengen coba cari tau buat yang belum tau sekarang ya. Nah, disini gue bakal meruntutin masalah-masalahnya ya. Ya udah, karena B2B lagi viral dan gue dengerin cerita dari Aji Somplak. Jujur, oke? Gue bukan pengikutnya, gue bukan fansnya gitu ya. Hmm, derap atau bukan, gue pengen cerita. Dan setiap gue nonton, LB, LB, LB. Bule KW masih enak didegar. Cuma kalau Aji agak nyebelin. Ya, ya terserah kalian mau hujat gue. Masalah karena ya semua orang punya pendapat beda-beda dong. Ya, kenapa gue gak ngikutin dia dan ya gitu. Tapi disini lagi viral dan gue suka kalau ada masalah-masalah kayak gini. Ya, apa sih hari ini yang viral? Langsung gue cari tau. Nah, buat temen-temen yang mau tau tentang masalah pertitokah dunia seleban yang lagi viral. Disini tempatnya, kalian bisa klik tombol subscribe disini. Karena kalian gak klik tombol subscribe, kalian telah mencumpul channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Jadi, sedikit kenang-kenangan. Dimana Aji Somplak dan Bule KW ini bertemu adalah karena konten NMAX. Videonya yang mana? Yang ini kayak. Nah, ini adalah konten pertama mereka. Dan dulu sempet muncul di FTP gue. Mereka kayak senggol-senggolan dan mereka berdua ini naik. Karena emang konten-konten NMAX gitu. Ardu modif ya. Senggol dong. Senggol dong gitu kan. Ya, gue lebih suka Bule KW sih. Senggol dong. Jujur. Udah. Ya. Karena konten NMAX ini ya. Gara-gara sering senggol, ini mereka naik. Terus, permasalahannya apa sekarang? Yang jadi viral adalah disini. Jadi Aji, dia menjual motornya kayak. Dan konten dia ngebahas jual NMAX. So, menurut gue satu hal sih. Oke, kita coba nonton konten satu aja ya. Yang 4 juta viewers aja deh. Yang paling besar ya. Lo naik apa bang? Kadang-kadang motornya jual ya. Terus ada yang komen. Ini gue yakin banyak yang nanya bang. Kalau NMAX nyari jual lo pake apa? Yaudah guys. Gue cuma pake ini aja. Buat belanja. Keluar. Buat kemana-mana. Buat ke pantai penimbangan. Gue pake ini guys. Buat kemana-mana cukup lain. Begitu jadi sepeda roda satu. Videonya ada di Youtube. Nanti kalian subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya. Jadi kalian bantu ramein. Tonton dari awal sampai akhir. Jangan di skip iklannya ya. Biar ada pemasukan bulan ini. Biar gue bisa nepus tuh NMAX. Thank you banget. Terus ada support lo. Ada satu konten ya. Yang dia dimana udah jual NMAX-nya. Dan ada yang nanya. Dan dia naikin kendaraan kayak gini. Gak logis sih jual NMAX naikin. Bang mending helm Array buat gue. Array? Kalau Array ini cukup mahal. Helm Array ini. Yang gue tau. Yang gue tau ya. Di kisaran 10 juta. Kayaknya ya. Karena gue gak terlalu ngikutin helm Array. Mungkin yang kalau gue salah. So kalian bisa tulis di komen. Gue nonton helm Array. Yang gue tau sih terakhir kayak gitu. Pas itu ada yang. Eh ngecek lah. Terus ada yang komen nih. Bill. Dicarin sama bule KW. Sampai dia nungguin. Beli di tempat biasa. Dia beli nongkrong. Sama bule KW. Sampai dia berpikir keras. Biarin ku lagi mau sendiri. Oke. Oke. Dia mau sendiri ya. Di komen ini. Terus ada video. Yang cukup viral lagi. Disini 6,6 juta. Oke. Ini tonton ya. Nah ini. Luh. Luh. Motor gue kok hancur gini. Luh. Diapain motor gue bang. Ngacol. Motor lu. Motor gue nih. Luh. Maksudnya ya. Jangan dibongkar-bongkar gitulah gue. Oke. Motornya digadein sama orangnya nih ya. Digadein lah ya. Terus dibongkar. Gue kan mau beli lagi nih motor. Motor. Ya mana gue tau. Kalau lo bakal lu. Emang lu. Lu pemilik utamanya nih. Lah ya gue lah. Lihat nih namanya somplak Frank. Gak bisa gitu. Ini bakal gue kerik nih nantinya. Ini gak ada kayak gini-ginian. Orang gue baru beli. Ya emang sih gue jual. Ini kan gue yang punya. Maksudnya gue pengen beli lagi. Soalnya gue sayang sama nih motor. Gak bisa. Gak bisa cuy. Lu kalau mau beli motor ini. Dua kali lipat dari harga. Luh. Kok gitu. Perasaan gue jualnya gak segitu. Malah jadi dua kali. Malah amat. Gue seberang aja sih. Dua kali lipat. Dih. Gue agak emosi nih nonton ini. Mau diapain. Mau diopre. Wah jangan lah. Suka-suka gue lah. Motor-motor gue. Mau gue hancurin. Mau gue gore up. Mau gue puliin karbon. Ya kasih kesempatan dong bang. Gue pengen itu nih bang. Balikin motor gue. Gue sayang sih sama motor. Gak bisa gue bang. Gimana bang. Kasih kesempatan lah bang. Lu kalau bisa ngambil motor ini. Gue kasih dua minggu. Asalkan follower lu. Ajir. Drama banget. Di tiktok. Waduh gimana nih guys. Kalau follower 5 juta. Kan otomatis ada pemasukan. Gue bisa nih. Bayar ini lagi nih. Ini sebabnya motornya gue. Wah rencana ikutin fontes. Jadi banyak perubahan. Ini udah gue bongkar-bongkar. Gue udah beli spare part-sperepatnya. Jadi spare part lama gue. Jangan dulu lah bang. Gue aduh kangen sama body yang lama bang. Aduh. Gimana bang. Jangan dijual lah bang. Ya dua minggu ya. Dua minggu bang ya. Dua minggu gue kasih waktu loh ya. Kalau biasakan dulu. Enggak ada dua minggu. Berarti motor ini udah siap gue hancurin. Gimana nih guys. Dua minggu 5 juta. Bisa enggak sih. Ayo guys dibantu ya guys ya. Ayo dibantu follow semuanya. Anjir. Anjir. Oke. Seserah kalian mau hujat gue. Apa enggak. Tapi menurut gue ini drama banget. Anjir. Ah. Lo lihat followersnya berapa sekarang ya. 3,8. Pengennya 5 juta. Terus lo baru bisa. Lo beli motor pake followers. Ah. Drama dimulai anjir. Coba gue mau lihat komennya juga nih. Dunia perderamaan dimulai. Bener. Nanti udah 5 juta follower. Dijual lagi. Terus kalau mau diambil harus 10 juta. Bukan gue ya. Komen ya. Drama apalagi nih. Jokowi. Aku pun enggak tahu drama apalagi. Ini. Ya. Ya. Menurut gue sih Aji. Kalau pengen settingan ya enggak gitu lah. Minimal ya. Saran gue. Jangan minta followers gitu. Guys. Semoga ada yang endorse lah gitu kan. Biar endorse masuk. Lo bisa dapet duit banyak. 5 juta follower. Oke. Drama dimulai ya. Oke. Video terakhir yang ini. Video terakhir harus kita tonton ya. Beli motor lain. Bangun lagi dari awal. Lebih seru. Delek ada siapa bro. Biarpun gue beli Z8. Biarpun gue beli H2. Kenangan itu enggak bisa dibeli. Ini kan motornya udah keren ya. Tadi kan dibongkar ya. Dan gue cari tahu siapa pembelinya ya. Bukan pembeli sih. Ya tadilah ya. Pembelinya gue coba cari tahu guys. Menurut gue kan ini masih kayak standar kan. Belum ada. Apa namanya karbon-karbon gitu kan. Nah liat nih. Liat nih ya. Ini kan standar ya. Oke. Gue coba cari akun TikTok yang abang tadi. Nah abang tadi adalah penjual karbon. Liat aja guys. Nih. Logikanya dibongkar. Tapi kok ketukang karbon gitu yang beli. Dan liat ya. Kita liat ya. Kita liat ya. Dia ngomong apa ya. Di video dia nih. Kalau lu emang bener-bener masih sayang sama motor lu. Iya. Kenapa bang? Lu harus buktin ke gue. Kenapa tuh? 5 juta follower. Di akun TikTok lu. Gue bakal tepatin jen juga. Gue bakal nafas ini motor ke lu. Tanpa basa-basi. Lu bawa dah. Lapa-apa. Gue bisa cari motor yang lain. Meskipun gue. Drama banget anjir. Anjir. Drama banget. Seenggaknya gak gitulah. Harusnya lu minta duit gitu. Gak minta follower bang. Anjir ada gitu tebusan. Lu harus 5 juta follower. Anjir lu bayar pake follower beli motor. Lu ke dealer gitu lu bayar. Mbak 5 juta follower. Kaga. Lu pake duit. Bangke. Oke. Sabar. Sabar. Tonton lagi ya lanjut ya. Sorry sorry sorry. Gue emosi banget sumpah. Tonton dari awal lagi ulang lagi ya. Saya lagi ya. Sorry sorry gue skip tadi. Gue gak denger samselnya di video awal ya. Let's go. Kalau lu emang bener-bener masih sayang sama motor lu. Lu harus buktin ke gua. 5 juta follower di akun tiktok lu. Gue bakal tepatin janjian juga. Gue bakal lepas ini motor ke lu. Baik banget. Tanpa basa-basi. Lu bawa dah. Gak apa-apa. Gue bisa cari motor yang lain. Meskipun gue belum nikmatin ya motor ini. Pake jalan-jalan belum. Pake riwa riwi belum. Dateng motor ini langsung gue bongkar guys. Liat guys. Maka abang ini meyakinkan banget. Liat guys. Jadi belum sempet gue nikmatin. Gue udah dapet kabar kalau pemilih tangan pertamanya. Masih sayang banget. Ya itu aja sih pesen gue. Kalau misalkan lu bisa tembus 5 juta follower di tiktok. Gue lepas. Lo bayar pake follower banget. Anjir. Kita coba baca komen ya. Ada yang kesel gak sih sama kayak gue? Teknik marketing kah? Kenapa harus 5 juta follower? Ya itu teknik marketing. Marketing anjir. Drama baru. Bener drama baru. Si bule bagus-bagus. Mau beli gak? Kau kasih gimana sih? Sekarang kita ke bule ya. Drama apa lagi nih yang dilakuin si bule ya. Oke penonton. Video yang viral adalah di 1,2 dulu ya. Oke jadi dia di video ini dia nyamperin si somplak tadi ya. Oke itu coba ikuti dia ya sekarang. Si bule KW ya. Ini masalahnya. Minimal maksimal nyamperin somplak ke rumah dan sanya kenapa dia. Ini gue lagi ada di depan rumahnya dia. Cuman masalahnya orangnya kagak ada dari kemarin-kemarin. Gue gak tau. Bener-bener gak tau dia itu dimana. Gue sampe udah mau jual zetek gue. Kalian guys yang tau lokasinya si somplak. Langsung aja komen di bawah. Gue bener-bener harus nyari dia guys. Motor gue udah mau dilaku. Gue mau bantuin dia guys. Anjir gue sampe setiap hari keinget zaman dulu. Gue sama dia tuh bawa-bawa NMAC. Sama-sama ngaber. Sama-sama nyenggol sana-sini. Hampir ketemu setiap hari. Gue dari rumah nyari dia ke rumah. Terus dia juga kadang-kadang dari rumah nyari gue ke rumah. Anjir dulu itu seru banget guys. Sumpah. Kenapa sekarang tiba-tiba bisa kayak gini. Tapi gak apa-apa. Yang namanya temen. Pasti bakalan bantu temen. Tapi sekarang misi kita itu adalah ketemu dia. Dan ajak dia ngomong. Masalahnya apa? Intinya guys kalian tetap stay posted guys. Kalian komen di bawah. Bagi kalian yang tau lokasinya dia. Langsung komen di bawah. Kasih tau sama gue. Siapa guys yang tau komen ya. Wah kayak gue disuruh nyari ya. Next. Oke. Ini bule KW gak kayak si Ono sih tadi ya. Ngeselin banget. 5 juta followers. Aku takut rumah. Next ya. Jadi dari tadi gue udah keliling. Gak tau dimana lagi gue harus nyari somplak. Sekarang gue mau ke arah PP di Singaraja. Oke guys. Kita baru aja nyampe di pantai penimbangan. Seperti kalian liat. Dan sampe sekarang dia gak ada disini guys. Tolong komen di bawah. Kalo kalian salah satu orang yang tinggal di Singaraja. Melihat si somplak. Gue bener-bener harus ketemu dia guys. Motor gue bentar lagi juga mau dibeli sama orangnya. Biar gue bisa bantu dia. Nebusin motor dia. Gue yakin dia pasti bakalan seneng anjir. Yang namanya temen senjati. Wajib membantu temennya juga guys. Kalo kita gak bantu temen. Bukan temen senjati guys. Sumpah guys. Gue betul-betul bingung guys. Apa emang gue doang yang nyari dia guys. Soalnya gue ngangkap tuh bener-bener best friend gue guys. Jadi gue bener-bener harus ketemu dia secepat mungkin guys. Jadi gue bakalan pegang duit. Nah duit itu gue bisa dipakai buat bantuin si somplak. Untuk nebusin motor. Ya gue gak tau juga dia nonton gue. Atau mungkin dia udah gak blog gue. Gue gak ngerti masalahnya apa gitu anjir. Lu punya masalah lu tinggal ngomong bro. Anjir gue sebagai temen baik lu. Gue selalu siap bantu lu cok. Jadi dari. Gimana cerita ya. Temen-temen nonton. Tapi kalo ada masalah kagak cerita. Tiba-tiba buat drama. 5 juta followers baru bisa di NMAC. Dan sekarang Bule KW kebingungan. Aduh gue sumpah. Gue susah ngikutin alur ceritanya ini. Sumpah gue susah. Biasanya gue mudah guys. Nge-reaction orang. Buat nyusun alur cerita. Kalo kalian liat video-video gue di Youtube. Itu semua bisa gue garis bawahin. Cuma ini dramanya. Kayak drama indosier coy. Versi TikTok gitu. Kagak bisa gue translate terjemahin. Gimana alurnya ya. Oke lanjut next. Konten selanjutnya ya. Kedua. Kita masih mencari si Somplak. Dan sampai saat kedua. Kita belum ketemu dia guys. Yang gue tadi nemu kakak dia. Kakak dia ada. Cuman orangnya gak ada anjir. Gue sumpah gue guys. Gue bingung banget. Gue butuh bantuan kalian sebenernya guys. Kalian tolong lah komen di video dia. Tanya. Plak lu dimana lu dicarain bule. Lu mau dibantuin bule lu. Kalian pokoknya ngomong sepinter-pinter kalian. Biar dia mau bales guys. Gue bingung banget guys. Sumpah. Eh guys guys. Ada coba. Ada guys orangnya guys. Ada di pantai guys. Di depan. Kita biasanya bikin video itu guys. Itu guys. Itu dia. Itu dia. Samperin cowok. Bukan lu. Lu langsung video. Itu dia. Samperin cowok. Samperin. Ya lu drama. Tapi lu lari lah. Seenggaknya ngejer gitu kan. Itu dia tuh. Gak ada orang menunggu ini video. Orang lari dulu. Anjir gimana guys. Sumpah gue bingung banget. Gue nyamperin dia. Gue harus ngomong. Yaudah lah. Yaudah lah. Gue samperin dia ya guys ya. Atau kita langsung hidupin kameranya guys. Eh udah lah. Eh. Lu ngapain. Lu kemana aja lu. Masalah lu apa anjir. Eh. Ngapain. 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 Balas. Cintur gue lu. Masalah. Masalah apa. Cintur. Ngomong lah anjir. Loh. Gak jelas anjir. Ngomong lah. Loh. Kedua. Kita. Tadi katanya kemana-mana. Pakai roda satu. Sekarang pake skitboard. Eh. Sekuter. Dan. Yang dimana. Sampingnya ada yang sesewa. Sekuter. Dengan warna yang sama dong. Aduh settingnya gak kayak gini. Bang. Sekaknya. Lu kan udah punya followers. Setiwannya gak kayak gitulah. Katanya gak ada uang. Tapi bisa nyewa skitboard. Sumpah. Sumpah. Boleh kawek lu nunggu disitu aja udah. Skitboardnya pasti dua kali balikin kesini. Oke lanjut hari ketiga. Dari hari kedua. Gue udah nyamperin dia. Gue berusaha liat dia anjir. Dia datang kesana. Tiba-tiba dia langsung pergi gitu aja. Ya gue gak juga gak mau kejar dia sih. Oh gue bingung guys. Gue harus gimana guys. Gue udah niat. Sebagai temen baik. Membantuin dia. Tapi dia main pergi. Udah pergi orangnya. Udah gak ada. Sumpah guys. Kalian ngebantu gue lah. Kalian komen lah di bawah. Gue harus gimana guys. Gue bingung loh. Ya gue baik loh buat temen baik gue. Masa. Buat temen baik gue gak ada niatan baik sih. Gimana sih. Gue punya harapan. Cuman. Satu lah. Soplak tuh harusnya mau lah ngomong sama gue. Jelasin ke gue. Masalahnya apa. Ya kalian lihat sendiri. Gue ditinggalin gitu aja marusan. Gue kan kayak. Tehel men. Gue salah apa sih sama gue gitu loh. Gue sebagai temen baik ya. Gue siap bantu lah men. Kalau liat video ini. Lo tolong chat gue. Kita ketemu. Kita ngobrol bro. Gue udah nyamperin dia. Oke. Dan ada komen nih. Mata gue fokusnya komen. Diam-diam tebus NMAG-nya bang. Relish. Lo masih percaya. Relish. Diam-diam tebus NMAG-nya bang. Please kan abang temen baik. Kane lo masih percaya. Kane. Tebus motornya aja bang. Katanya harga NMAG-nya dua kali lipat dari harga yang dia bilang juga bang. Ada percaya. Hah? Dia dua kali lipat. Bangke. Dia pengusaha. Aduh. Gimana ya gue ngejelasinnya ya. Nih masih dipercaya loh. Ya udahlah lanjutlah next ya. Video apalagi nih yang dia buat dia drama ya. Alright guys sekarang kita mau menuju ke rumahnya si Somplak. Semoga aja dia ada disana. Kalau emang dia gak ada disana ya kita bakalan nanya sama kakak dia. Seperti kalian lihat kita baru aja nyampe di rumahnya Somplak. Semoga aja kita bisa ketemu sama kakaknya. Sekarang gue mau masuk ke dalam dulu. Ih. Yeh. Gapain. Mau nanya. Sempatnya Somplak gak? Somplak jarang pulang sekarang kok. Gak pernah ke rumah dia? Iya. Jarang soalnya berhubungan sama si Somplak. Tapi pernah ini gak sih dia kayak cerita tentang apa punya masalah atau mungkin motornya itu di gade katanya motornya bener dong. Dengar sih di gade gitu ya. Motornya itu. Oh di gade? Oh gitu. Tapi gak pernah kayak dia ngomong ada apa masalah bule. Mas saya gitu kan. Gak ada. Gak tau masalahnya dia itu. Tapi kalau di belelek biasanya dimana dia nongkronduk di pp aja ya. Di pp sih sama aku. Bagaimana gitu aja ya. Yaudah lah. Yaudah lah gitu mah. Gua. Bapit lu ya. Badi. Ya. Thank you ya. Alright guys sekarang kita. Oke disini gak drama apa-apa ya. Dari wajah abangnya sih ini mah yakinkan ya. Jadi gak liatin settingan sih. Tapi dari semua-semua konten. 8%-nya dateng banget settingan. Next. Sepertinya guys. Aku kayaknya bakalan gini aja deh. Daripada gue nyari dia mulu. Gue bakalan nyari orang yang. Nah apa-apa tuh harus nyari orang. Lo kalau pengen nebus motor tebus aja bang. Oke mungkin dia bingung ya. Gue mau tebus apa enggak nih gitu kan. Ini kalau temen baik gue ada duit. Udah tebus aja. Clear. Masalah. Dia juga bakal. Makasih banget lah ditebus ya. Jagain motor itu ya sahabatnya sendiri gitu. Temen baiknya kan. Ini dramanya mencari-cari gitu. Sedangkan udah ketemu. Terus dia pergi. Oke dia sekarang bilang udah gue gak mau nyari lagi. Gimana tuh endingnya. Semoga endingnya damai lah ya. Oke dengerin lagi. Sepertinya guys. Aku kayaknya bakalan gini aja deh. Daripada gue nyari dia mulu. Gue bakalan nyari orang yang bawa motornya dia. Dan gue bakalan. Bangke. Nyari. Sekarang nyari penjual motornya. Gue aja bisa nemuin boy. Gue bisa nemuin boy. Next. Tembusin motornya dia. Gue bodo amat. Si somplak itu mau gimana. Intinya gue sebagai temen baik. Gue bakalan kasih bukti ke dia. Bahwa gue itu emang temen baik. Karena dari kemarin kemarin. Dia punya masalah. Mau ngomong sama gue. Kenapa? Tiba-tiba dia menghilang. Tiba-tiba dia mau ngomong apa-apa sama gue. Gue salahnya apa gitu loh. Gue beli zetek gue salah. Gue tetep ngajak lu ngonten. Kok gue tetep ngajak lu kemana-mana. Gue salah. Justru yang ada. Gue tuh baik loh sama lu. Justru gue gak pernah nolak bro. Justru gue gak pernah nolak. Bantuin lu. Bantuin lu bikin video. Bantuin lu bikin apa. Tapi lu malah menjauh dari gue. Ini gue bakalan buktikan. Seberapa baik gue jadi temen lu sebenarnya bro. Dan dirita disana. Semoga lu bisa berpikir. Dan bisa juga menghargai gue brother. Sepertinya guys. Siapa disini yang percaya kalau si Aji Soblak kagak ada uangnya. Menurut gue sih ada guys. Satu. Kita ke Youtube. Dia mempunyai 1 juta followers. Emang. Viewersnya emang gak terlalu banyak. Tapi menurut gue ini banyak guys. Kalau dia rajin upload dalam waktu sebulan ya. Dan kita gak boleh ngeliat video panjangnya. Emang penghasilan terbesar adalah di Youtube. Padahal video panjang. Dan video short juga itu menghasilkan uang. Liat video short dia. Viewersnya. Boom. Besar-besar. Percaya kalian dia tidak ada uang nih. Itu besar-besar guys. Bahkan ada yang tembus 1 juta viewers. Nah. 2,9 juta. Tuh banyak. Followersnya besar ya. Karena dari short juga. Dan kalau kita ke Instagramnya. 200 pengikut. Mas saya. Kagak ada yang mau endorse ya. Dan konten terakhir sih. Emang dia. Gue liat disini kayak. Ya. Ngejual LMAG-nya lah. Nih. Kami selalu. Menemani ku. Udah kayak. Ya gitu lah ya. No comment lah ya. Gimana guys. Ini untuk permasalahannya. Intinya sih. Drama dimulai. Gara-gara jual motor. Dan ngejauhin. Bule-bule KW. Gue sih drama ya. Anjir. Ya. Ini drama industriar banget lah. Emosi guys. Yaudah guys. Kalau menurut kalian. Apa drama atau beneran ya. Kalau beneran. Ya. Intinya. 5 juta followers lah ya. Biar motornya kembali. Gak-gak. Canda. Ya kalau beneran ya. Semoga balik lah motornya. Mungkin ada. Gue liat sih. Dari komen-komennya. Masalahnya apa bang. Masalahnya apa kok dia sampai jual motor bang. Dia gak bisa cerita. Karena emang ada masalah pribadi gitu. Gue juga gak tau kenapa. Kagak jelas banget sih. Masalah pribadi. Dan yang terakhir. Yang beli motornya. Yang suka-suka. Apa. Nutupin body-body gitu. Body motor ya. Seperti itulah. Di carbon ya. Ya. Bagaimana guys. Menurut kalian settingan apa? Bukan. Gue udah capek banget. Ya. Setelah lah. Kalian komen sendiri. Ini settingan atau bukan. Buat gue settingan. Kalau ada salah kata. Seperti biasa. Gue minta maaf. Karena gue ngeriksi. Nggak pernah gunain script. Di sini gue pandi. Sampai jumpa. Di next video. And see you. Goodbye. Bye-bye. Kalian pendukung siapa? Gak ada yang dukung-dukung. Ini settingan. Masih jadi yang percaya kalian. Oke guys. Subscribe channel MKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya. FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys. Jangan lupa untuk subscribe. FKR Project. Jangan lupa subscribe channel FKR Project. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. vue Mother hopeה. Jangan lupa subscribe channel.